Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan berencana seorang korban pria bertato yang terjadi di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria benderisial AM ditapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya mengungkapkan dugaan sementara kasus pembunuhan pria bertato di desa buktiwari kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tersangka AM untuk membunuh korban, diantaranya sebilah golok dan pulpen berbentuk keris. Tersangka berdalih melakukan pembunuhan atas permintaan korban untuk mengeluarkan ilmu kanuragan. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Masih didalami oleh penyidik, ya karena menurut pengakuan daripada tersangka bahwa pembunuhan itu atas permintaan korban untuk mengeluarkan ilmu kanuraga yang ada di dalam diri korban, itu pengakuannya. Tetapi tentunya penyidik tidak begitu saja ya, mempercayai pernyataan daripada tersangka. Tersangka, ya namun akan digali terus ya, dengan bukti-bukti yang lain dan juga saksi-saksi yang lain yang menguatkan terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Sebelumnya, sesosok jasad pria bertato tanpa identitas ditemukan seorang warga di belakang bangunan rumah kosong di Jalan Raya Kali Cibitung, Bekasi Laut, Kejamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, terdapat luka di sejumlah bagian tubuh korban. Tim Liputan AI News melaporkan. Setelah sempat ditemukan, tewas dengan cara gantung diri. Polisi memastikan bojah asal Karawang merupakan korban pembunuhan. Polisi berhasil mengungkap dalang pembunuhan yang diketahui merupakan kakak iparnya sendiri. Warga desa Sirnabaya, Kejamatan Teluk Jambetimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat di bawah jembatan tol. Korban saat ditemukan warga dalam kondisi tergantung di bawah jembatan jalan tol. Menurut saksi, korban yang diketahui berinisial S, kesal dan tidak terima, dimarahi oleh kakak kandungnya sendiri. Kakaknya bangun pagi-pagi, kita makan belum bangun. Dia ladangin bensin. Bensinnya itu ada yang hutang seti botol. Diomong sama kakaknya. Jadi gimana ya? Kundung, Pak, kundung. Dari hasil lalu tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah luka lebam di sekujur tubuh korban. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap dalang pembunuhan yang ternyata kakak ipar korban. Itu merupakan keluarga sendiri yang merupakan kakak ipar daripada korban. Nah, motivasi dari pembunuhan ini memang ada beberapa kejadian yang melatar belakangi diakibatkan sikap dari korban sendiri sehingga kejengkelan timbul daripada tersangka, sehingga terjadilah pengandayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini tersangka ditahan di Bapores, Karawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan anjaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, Mujib Reitno, AINIS melaporkan.